Oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di ARTA BALI TV Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video review mengenai fitur-fitur menarik dari LED TV 32 inch dari Chan Hong teman-teman ya Jadi ini merupakan seri TV berukuran 32 inch dari Chan Hong dan seperti biasa disini kita akan mereview fitur-fitur apa saja yang menjadi unggulan di seri TV Chan Hong terbaru ini teman-teman ya Dengan tipe kita bisa lihat disini dengan tipe 32 H7 ya L32 H7 Jadi ini merupakan seri terbaru dari Chan Hong berukuran 32 inch Oke sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh ARTA BALI TV Tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Yang pertama disini kita bisa lihat teman-teman ya untuk kualitas layarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi Full HD teman-teman ya Disini kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya dan kalian juga nanti bisa lihat video lengkapnya di video-video saya selanjutnya ya Yang mungkin saya akan upload dan sudah pernah saya upload dan juga sudah pernah mereview dari LED TV ini Dan kalian juga bisa mengecek kualitas gambarnya seperti apa Oke dari sisi kualitas gambar sudah menggunakan Full HD Dan untuk panelnya sendiri dia masih menggunakan soft panel teman-teman ya Disini kalian bisa lihat cara pengontasnya gampang digali ke top seperti ini aja Jika terhadap ada kayak kedipan seperti ini Itu otomatis sudah masih menggunakan soft panel Yang menarik disini kualitas tampilan layarnya pun dia sudah menggunakan full frame atau frameless Tapi tidak terdapat bingkai frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas TV-nya Kiri dan kanannya Untuk tampilan bawahnya dia kurang lebih seperti ini Kalian bisa lihat Nah ini ada label canhongnya disini di bagian pojok kiri ya Kampilan kakinya seperti ini Nah ini bahannya dia menggunakan plastik Dan disini terdapat lampu indikator di bagian tengah-tengahnya Serta terdapat tombol manual untuk mematikan TV-nya ya Tombol power ya Nah ini dia sepanjang tampilan TV-nya kalian bisa lihat Ini dia kurang lebih seperti ini ya Tampilannya dari TV-nya Tampilannya dari TV-nya Tampilannya dari TV-nya Berhubungan 32 in dengan tipe L32-H7 Ini dia kualitas gambar juga lumayan bagus ya Oke itu untuk fitur yang pertama Sekarang kita lanjut untuk preview fitur yang kedua Fitur yang kedua tentu dari tampilan remote-nya teman-teman ya Coba kita keluarkan dulu dari plastiknya Oke jadi kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini ya Kita detetkan dulu Kurang lebih tampilan seperti ini Cukup lengkap ya Untuk fitur-fitur di remote-nya Kurang lebih lembesarnya pun dia seginian Teman-teman ya kalau kita taruh di samping TV-nya Nah ini Dilengkapi dengan tombol power Ada tombol untuk masih terdapat nomor-nomor ya Ini untuk mute Di sini ada info Ada settingan langsung Ini untuk input juga ya Jangan dikira ini tombol back ya Ini tombol input Di sini ada kursor naik turun dan enter-nya Ditambah tombol enter-nya yang berwarna silver ya Menambah cantik kesan mewah pada remote ini Pasti kalian bisa lihat Ini tombol back Ini ada tombol home Untuk masuk ke tampilan menu-nya Di sini juga ditanamkan aplikasi Ambilan Netflix, Youtube, Prime Video, dan Google Play Terdapat voice juga ya Voice at the voice comment Tergual asisten Di sini kalian bisa lihat Perintah suara ya Ini ada volume Pergantian channel Dan masih banyak lagi Dan di bagian bawah terdapat label chantong Oke Kita berdirikan ya Nah kita bisa berdiri teman-teman ya Kurang lebih tampilan seperti ini remote-nya Oke Jadi ini fitur yang kedua Dari remote-nya yang sangat lengkap Dan Lumayan besar ya Tampilannya Kalau bisa lihat Ini kurang lebih tampilan seperti ini Oke Sekarang kita lanjut Untuk fitur yang ketiga Oke Untuk fitur yang ketiga Di sini kita bisa lihat Teman-teman ya Dari segi port-nya Di sini lumayan lengkap Kalian bisa lihat Di paling atas ini Sudah terdapat audio alt ya Ini ada earphone Port Di sini juga terdapat Untuk digital audio optik ya Lengkap sekali Dan ada merah Kabel colokan merah Kutih dan kuning Ini RCA teman-teman ya Jadi ini untuk menampilkan gambar Dan ini untuk audionya Terdapat push-lock untuk antena Jadi TV ini juga sudah support Digital TV yang analog TV teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Ketika mungkin Di akhir tahun ini Analog TV dicabut Ini sudah support Dengan analgok digital TV Dan untuk dari segi tampilan Begininya Di sini juga terdapat HDMI 3 ya 3 slot Dan sudah support HDMI ARC ARC ini artinya Sudah bisa output dan input Yang bisa mengeluarkan suara juga Oke Itu ya HDMI ada 3 Dan di bagian bawahnya Ada koneksi internet Menggunakan kabel atau LAN Dan terdapat satu slot Untuk USB Nah ini teman-teman ya Jadi USB-nya hanya terdapat Satu ya Di seri TV Kokeh canhong Berukuran 32 N Sini Dan bagian belakangnya pun Tampilannya lumayan bagus Dilengkapi juga dengan mounting bracket Jadi TV ini sudah bisa Diberingkatkan bracket ya Dan terdapat ventilasi Di bagian atas penutup Mesinnya Jadi ini tidak akan overheat ya Jadi ini menjamin TV Agar tetap Ada ventilasi udara Agar tidak gampang overheat Oke Itu dia untuk fitur yang ketiga Sekarang kita lanjut Untuk fitur yang keempat Oke untuk fitur yang keempat Di sini kita bisa lihat Di menu-nya pun Sangat lengkap ya Dia sudah menggunakan Android TV Tentu ya teman-teman ya Di sini kalian bisa lihat Kurang lebih Ini dia tampilan Android-nya Cukup lengkap Aplikasi-aplikasi yang dimiliki Untuk dari Netflix Prime Video TV Ti Point Dan masih banyak lagi ya Dilengkapi juga dengan Google Play Store Jadi kalian bisa Men-reload semua aplikasi Yang berada di Aplikasi Android Bisa kalian masukkan ke TV ini Cukup lengkap ya Di sini juga ada Google Play Games Media Player Dan kalian juga bisa Menambahkan aplikasi Yang belum tampil Mungkin di tampilan menu-nya Ada berbagai Multi layar Manager TV Membantuan YouTube Music Memang banyak ya Bagian atas Ini ada penelusuran Untuk pencarian Apapun di sini Di website Dan lain-lain Di Google Bisa kalian gunakan Dan tentunya Bisa menggunakan Voice ya Ketika kalian malas Ngetik Oke Di sini juga terdapat Untuk ini Ada notifikasi juga Ini untuk input ya Jadi di inputannya Kalian bisa lihat Di sini Kemudian lengkap ya Ada antena Kabel Analog TV Ada AV HDMI 1 HDMI 2 Dan HDMI 3 Dan kembali ke beranda Android TV Di sini untuk settingan Begininya Koneksi Wifi-nya Dan di sini ada setelan umumnya Coba kita buka ya Jadi kurang lebih Tampilan setelannya Seperti ini teman-teman ya Ada jaringan dan internet Ada saluran Ada akun login Aplikasi Preferensi perangkat Dan masih banyak lagi Dan kita cek Coba untuk Begininya Apa namanya ini ya Preferensi perangkatnya Kita cek untuk Jenis Androidnya ya Dia sudah menggunakan Android berapa Di sini Plusnya Di fitur yang keempat Yang kita sudah jelaskan Dia sudah menggunakan OS Android 11 Teman-teman ya Jadi ini merupakan Upgrade terbaru TV Android ya Ternyata sekarang Sudah menggunakan Android 11 Jadi ini sudah paling terbaru Dari seri-seri Merak lain Oke Itu dia untuk Pertihan terakhir Dan sekarang juga Kita akan spill Untuk harganya Teman-teman ya Jadi untuk harga Dari TV Chanhong Berukuran 32 inch ini Sekarang di kisaran harga Rp 2.249.000 Dengan tipe L32 H7 Jadi ini special promote Teman-teman ya Di istilahnya Di bulan Oktober ini Oke Lumayan murah sih Kemungkinan juga Kalau kalian datang ke toko Langsung Kalian akan mendapatkan Harga potongan lain Dengan fitur yang lengkap Dengan kualitas layar Yang cukup bagus Ditingkapi dengan Resolusi Full HD Dan Android 11 Oke Jadi selesai Untuk review kita kali ini Mengenai LED TV Dan fitur-fiturnya Dari TV seri Chanhong Berukuran 32 inch Dengan tipe L32 H7 Untuk kalian yang jangan lupa Terus dukung channel saya Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan terheboh Arta Bali TV Sekarang dari video saya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih